Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Selamat siang rekan-rekan media yang kami hormati Senang sekali bisa bertemu secara virtual pada siang hari ini Untuk sebagaimana biasanya kita melaksanakan press briefing mingguan Kembali pada hari ini saya didampingi oleh Mas Yuda Yang akan memberikan beberapa penjelasan terkait masalah pelindungan warga Dan juga dengan Mas Rizal Yang sebagaimana biasanya akan memberikan penjelasan Beberapa kegiatan Menteri Luar Negeri terkait diplomasi Indonesia Tentunya banyak hal yang telah dilakukan Dan nanti Pak Rizal akan banyak menjelaskan lebih lanjut Apa saja yang khususnya Menteri Luar Negeri dilakukan Namun saya hanya membuka dengan menjelaskan bahwa pada pagi hari ini Telah dilakukan penyerahan kertas kredensial oleh tujuh duta besar Yang baru bertugas di Indonesia kepada Bapak Presiden Tujuh duta besar adalah dari Guatemala, Mesir, Kuba, Qatar, Mauritania, Brazil, Persatuan Emirat Arab Yang ingin saya garis bawahi dan tekankan pada kesempatan ini adalah Terlepas dari perkembangan internasional saat sekarang Yang memberikan keterbatasan untuk interaksi secara langsung antara pejabat diplomatik Namun kehadiran diplomat di satu negara tetap penting Dan serah terima surat kepercayaan pada hari ini Menunjukkan bahwa tradisi diplomasi yang berlaku Tidak juga kemudian bisa digantikan oleh mekanisme video conference Yang menjadi satu kelaziman pada saat sekarang Di samping itu nanti Pak Rizal akan berbicara banyak Mengenai apa yang telah dilakukan Kemlu dalam beberapa kurun waktu terakhir Namun pada prinsipnya segala sesuatu ini tetap bermuara pada tiga hal Bagaimana kita berkontribusi terhadap penanganan COVID-19 Bagaimana kita bisa memberikan perlindungan pada warga negara secara maksimal mungkin Dan juga isu-isu keamanan dan perdamaian internasional Yang berpotensi mengganggu stabilitas internasional tetap menjadi perhatian Indonesia Khususnya dalam hal ini adalah masalah Palestina Rekan-rekan sekalian Pada siang ini juga Pak Rizal akan menampingi Ibu Menteri Luar Negeri Menerima calon beberapa duta besar yang pagi hari ini telah menyerahkan kertas tugasnya Dan dengan demikian sekali lagi saya garis bawahi Bahwa terlepas dari adanya penyesuaian atau adjustment Dalam pelaksanaan hubungan antar negara melalui medium video conference Namun interaksi secara fisik juga tetap perlu dilakukan Sekalipun tentunya ada berbagai keterbatasan dan menerapkan prinsip-prinsip kesehatan Sesuai protokol COVID-19 Teman-teman sekalian Yang juga ingin saya tambahkan adalah Beberapa secara umum saja Menteri Luar Negeri Nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh Pak Rizal Telah melakukan berbagai interaksi dengan mitranya Baik secara bertelepon Dan juga mengikut serta dalam kegiatan yang menyangkut pembahasan isu-isu spesifik Saya akan segera masuk pada isu yang ditanyakan oleh rekan-rekan sekalian Khususnya terkait isu Palestina Setelah itu saya akan menyerahkan kesempatan kepada Pak Yuda Untuk memberikan penjelasan atas hal perlindungan warga Namun terkait isu Palestina Ada pertanyaan spesifik yang disampaikan oleh teman dari Republika Komenter Kemlu Soal rencana aneksasi tepi barat oleh Israel Kita mencatat bahwa dalam beberapa kesempatan Menteri Luar Negeri telah menyampaikan posisi prinsip Indonesia Termasuk beberapa kegiatan yang dilakukan oleh Ibu Menteri Luar Negeri Untuk menarik perhatian dunia internasional Sehingga kita bisa menghindarkan Adanya eskalasi permasalahan atas rencana aneksasi yang dilakukan oleh Israel Indonesia dalam beberapa kesempatan Seperti didegaskan oleh Menteri Luar Negeri Mengecam keras dalam melakukan rencana aneksasi wilayah Palestina di tepi barat oleh Israel Rencana tersebut ilegal dan bertentangan dengan berbagai resolusi PBB dan hukum internasional Rencana tersebut juga mengancam stabilitas dan keamanan kawasan Serta semakin menjauhkan penyelesaian konflik berdasarkan solusi dua negara Indonesia mendesak masyarakat internasional untuk menolak rencana tersebut Dan ini sudah berapa kali ditekan oleh Ibu Menteri Luar Negeri Ibu Menteri Luar Negeri telah mengirimkan surat kepada 30 negara Negara sahabat untuk menarik perhatian negara sahabat tersebut Untuk juga mengambil sikap dan merespon menolak rencana aneksasi tersebut Di antaranya disampaikan surat kepada beberapa Menteri Luar Negeri Dan Ibu juga telah berbicara ke telepon dengan beberapa anggota OIC Pak Rizal sebagai Direktur yang menangani Timur Tengah akan membahas lebih lanjut masalah ini Saya akan juga sebutkan bahwa Ibu Menteri Luar Negeri pada sore hari ini Atau malam hari ini akan mengikuti pertemuan Extraordinary Open Ended Ministerial Meeting Of the OIC Executive Summit Jadi ini dari temanya sendiri Extraordinary sudah menunjukkan betapa mendesaknya Negara-negara OIC untuk bertemu dan membahas isu Palestina pada saat sekarang Selanjutnya rekan-rekan sekalian Saya akan mengundang Mas Yuda Untuk memberikan penjelasan atas beberapa hal yang terkait tempoksinya Bahwa perlindungan warga negara Saya persilakan Mas Yuda Terima kasih Pak Pak Rizal Yang terhormat teman-teman media semua Salam sehat, salam semangat Dan kita semua dalam keadaan sehat semua Izinkan pertama kami mencoba untuk memberikan update Mengenai upaya-upaya perlindungan warga negara Indonesia Yang ada di luar negeri Terutama yang terkait dengan COVID-19 Jadi pertama mengenai jumlah WNI yang dinyatakan positif Terkena COVID-19 Hingga saat ini terkait Warga negara positif COVID-19 berjumlah 1.024 orang Dengan ringkian WNI yang sudah sembuh atau negatif 622 Yang masih dirawat 342 Yang meninggal dunia 60 Dari jumlah tersebut ABK positif yang terpapal COVID-19 berada di 22 kapal Dengan ringkian sebagai berikut Kasus yang masih aktif 45 orang Sembuh 127 orang Dan meninggal 5 orang Pemerintahan Indonesia Melalui perwakilan RI yang ada di luar negeri Terus aktif memantau dan menjalankan komunikasi dengan otoritas negara terkait Mengenai kesehatan dan keselamatan warga negara kita yang ada di luar negeri Lalu terkait dengan perlindungan WNI bagi warga negara Indonesia yang tertunda ke pulangannya di luar negeri Sejak tanggal 10 April hingga 9 Juni 2020 Terdapat 1.542 warga negara kita non-president Ataupun pemilik visa jangka pendek yang tertunda ke pulangannya ke Indonesia Dari jumlah tersebut 1.240 orang sudah kembali ke Indonesia 302 belum kembali ke Indonesia Dan masih kita upayakan Untuk bisa segera kita pulangkan Lalu terkait dengan pemulangan awak kapal Terutama awak kapal WNI yang bekerja di kapal PT Hingga tanggal 8 Juni 2020 Tercatat telah kembali pulang ke Indonesia Sebanyak 21.492 awak kapal kita Dari data bulan Juni saja Dari tanggal 1 hingga tanggal 9 Juni 1.744 awak kapal telah kita pulangkan Jadi dari 21.492 pada bulan Juni Di antaranya adalah 1.744 Tentunya seluruh proses pemulangan ABK ini Mengikuti kepada protokol kesehatan Yang telah ditelapkan oleh Kementerian Kesehatan Termasuk prosedur untuk melakukan test COVID Melalui PCRT Lalu terkait dengan bantuan Kepada waga negara Indonesia Yang berdampak kebijakan pembatasan Pergerakan yang diterapkan Di beberapa negara Hingga saat ini Perwakilan Republik Indonesia Telah memberikan bantuan Sebanyak 472.117 Kami ulangi 472.117 Total bantuan telah diseluruhkan Perwakilan NERI kepada Wanda negara Indonesia Yang paling berhentang dan paling terdapat Terhadap kebijakan pembatasan COVID-19 Yang ada di berbagai masalah negara Kami sampaikan rintian tersebut Dari 472.117 460.482 Diberikan kepada waga negara kita Yang berada di Malaysia Lalu untuk kawasan Asia Pasifik lainnya Selain Malaysia Tercatat telah diberikan bantuan Sebanyak 8.928 bantuan Lalu untuk wilayah Eropa Telah diberikan 3.474 bantuan Bantuan kepada WDI Untuk wilayah Amerika 13.335 Untuk wilayah Timur Tengah 39.737 Lalu kepada yang terakhir Untuk wilayah Afrika Ada 161 Total bantuan yang diberikan Kepada waga negara yang ada di wilayah Afrika Demikian Sekarang singkat Beberapa update Terkait dengan upaya-upaya Pelindungan waga negara kita di luar negeri Kami lanjutkan Dengan pertanyaan Dari teman-teman media Pertama dari Nikkei Terkait dengan Laporan NGO Destructive Pissing Works Yang menyebutkan Ada dua ABK yang melompat Dari kapal ikan Tiongkok Di Selat Melaka Jadi dapat kami konfirmasi Benar bahwa Terdapat dua ABK kita Yang salah satunya berasal dari Pematang Siantar Dan satunya lagi dari Sumbawa Yang memutuskan untuk melompat Dari kapal Bebendera RET Lusing Yuan Yu 901 Lalu Kedua ABK tersebut Pada tanggal 6 Juni 2020 Ditemukan oleh Nelayan Indonesia Dan langsung Dilaporkan kepada Polsek Tebing Karimun Mereka saat ini Telah berada Di kantor Polsek Tebing Karimun Kondisinya Sehat Kita masih Melakukan Pendalaman Kasus ini Lebih lanjut Bekerjasama dengan Pihak Kepolisian Republik Indonesia Lalu kemudian Pertanyaan yang kedua Mengenai Kasus-kasus Pelanggaran Am terhadap ABK di kapal Tiongkok Apakah sudah dibahas Di level kapal negara Dapat kami sampaikan Bahwa Bebagai langkah Upaya diplomatik Telah kita lakukan Untuk Mengangkat Isu ini Di level bilateral Kedua negara Pertama Kita sudah memanggil Dibet RET Yang ada di Jakarta Lalu Lalu Kita juga Sudah mengirimkan Nota diplomatik Untuk beberapa kasus Kapal ikan Berbendera RET Dan juga Dubes kita Di Beijing Sudah bertemu Dengan pejabat Kemlu RET Untuk membahas Kasus ini Dan kami sudah Mendapatkan konfirmasi Bahwa otoritas RET Sedang melaksanakan Penyelidikan Atas berbagai kasus Yang menimpa Awak kapal Indonesia Namun kami Belum Mendapatkan Update lebih lanjut Mengenai hasil Penyelidikan Tersebut Lalu kemudian Pertanyaan Terkait dengan Deportasi Wagan negara Indonesia Dari Korea Selatan Karena Diduga Melanggar Mandatory Self-quarantine Dapat konfirmasi Benar Kejadian tersebut Terjadi Pada tanggal 31 Mei yang lalu Jadi Yang bersangkutan Tiba di Korea Selatan Dan kemudian Mengisi Form Bahwa dia akan Melakukan Proses karantina Mandiri Di Gimbo Namun kemudian Yang bersangkutan Ternyata Tidak menuju Ke Gimbo Namun menuju Ke Gaiju Dan ini Merupakan Kelanggaran Kelanggaran Kekarantinaan Yang diterapkan Oleh pemerintah Korea Selatan Yang bersangkutan Kemudian ditangkap Oleh kertas tempat Pada tanggal 30 Mei Dan pada tanggal 31 Mei Langsung Dideportasi Ke Indonesia Jadi Dalam kesempatan ini Kami juga menghimbau Pentingnya Upaya pelindungan Tentu perlu dibarengi Dengan upaya-upaya Waganegara kita Untuk Menghormati Dan mematuhi Hukum Yang berlaku Di negara tempat Lalu kemudian Pertanyaan mengenai Beredarnya video Baku Hantam Di Amerika Serikat Yang di sosial media Disebutkan Melibatkan Waganegara Indonesia Jadi kami telah Berkoordinasi Dengan seluruh Perwakilan kita Yang ada di Amerika Serikat Ada 6 perwakilan kita Disana Dan juga Perwakilan kita Telah berkoordinasi Dengan komunitas Masyarakat Indonesia Disana Untuk melakukan Pendalaman Terhadap video tersebut Yang bahkan Di sosmed disebutkan Bahwa Salah satu Pihak yang Berkelahi tersebut Adalah Waganegara Indonesia Bahkan disebutkan Berasal dari Selatan Ketua Daerah Di Indonesia Dapat kami Sampaikan Bahwa Berdasarkan pendalaman Yang dilakukan Oleh seluruh Perwakilan RI kita Yang ada di Amerika Bekerjasama Dengan Jaringan komunitas Indonesia Yang ada disana Hingga saat ini Kita tidak dapat Mengkonfirmasi Bahwa Yang bersangkutan Adalah Waganegara Indonesia Lalu kemudian Pertanyaan Mengenai Dua tambahan Waganegara Indonesia Yang meninggal Karena COVID Di Uni Emirat Arab Pertanyaan Dari sebuah Pembaruan Dapat kami Sampaikan Betul Bahwa ada Dua Waganegara kita Yang meninggal Pertama Di Dubai Dan Kemudian Yang kedua Di daerah Korpakan Mereka Berdua Meninggal Karena COVID-19 Usianya Masing-masing 44 tahun Dan 40 tahun Mereka Satunya Bekerja sebagai Bekerja formal Di UAE Dan satunya Bekerja sebagai Bekerja sektor domestik Di UAE Lalu Pertanyaan Dari sebuah Pembaruan yang lain Terkait dengan Situasi penularan COVID-19 Di Arab Saudi Ada 86 WN Yang terawat Di sana Dapat kami Sampaikan Bahwa Kasus positif Yang terjadi Di Saudi Banyak terjadi Di wilayah Mekah Madinah Dan juga Jeddah Mekah saat ini Masih diterapkan Kebijakan lockdown Di Jeddah Juga kembali Diterapkan Kebijakan Kuriu Dimana Pembatasan Kebebasan Bergerak Hanya diizinkan Mulai pukul 6 pagi Hingga pukul 3 sore Untuk lokasi-lokasi Bagi warga negara Indonesia Yang dirawat Karena COVID-19 Mereka ditempatkan Di rumah sakit-rumah sakit Rujukan Yang ada di Mekah Madinah Dan juga Jeddah Sedangkan Untuk Warga negara kita Yang positif 19 Dan hanya perlu Di karantina Mereka ditempatkan Di hotel-hotel Yang sudah ditunjuk Oleh pemerintah Saudi Tanpa dipungut Biaya Lalu kemudian Pertanyaan dari Mekom Terkait konfirmasi Tiga warga negara Indonesia Yang dibebaskan Dari Prapok Di Gabon Dapat kami sampaikan Bahwa Benar Ada tiga warga negara Indonesia Yang telah diculik Pada tanggal 3 Mei 2020 Bersama dengan Dua warga negara Senegal Dan satu warga negara Korea Selatan Dan Alhamdulillah Mereka telah Dibebaskan Pada tanggal 8 Juni yang lalu Mereka saat ini Dalam konfigurasi Sehat Dan kita selesai Untuk pemulangannya Ke Indonesia Proses pendubasan ini Bekerjasama dengan Pemilik kapal Saya rasa Semua pertanyaan Bapak Terkait dengan Perlindungan WNI Sudah kita jawab Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Pak Faiza Sudah disampaikan Secara garis besar Beberapa kegiatan Ibu Menteri Luar Negeri Satu minggu terakhir Saya coba Apa namanya Rincikan sedikit Beberapa hal yang Dibahas Atau Dibicarakan Pada saat Pertemuan Ibu Menlu Dengan beberapa Kontrapat beliau Kalau boleh Kami klaster Setidaknya ada Tiga kegiatan besar Yang beliau Lakukan Dalam satu minggu terakhir Beliau Berkomunikasi Yang pertama Beliau berkomunikasi Dengan lima Ada lima Mitra beliau Yang pertama Menlu Maladewa Menlu Belanda Menlu Mesir Utusan khusus Amerika Untuk Afganistan Duta Besar Zalmay Halilzat Dan Presiden ICRC Itu Klas terpertama Dalam komunikasi Beliau Dengan Kelima Mitra beliau Ini Ibu Menlu Kembali Terus Membawa agenda Agenda Prioritas Buat Indonesia Khususnya Tentu Terkait Dengan COVID Bagaimana Indonesia Dan Negara-negara Tersebut Bisa berkolaborasi Bekerjasama Untuk Menangani COVID Di masing-masing Negara Tentu Kedua Menteri Luar Negeri Ketika berbicara Mereka Bertukar Catatan Setidaknya Apa yang Menjadi catatan Dari masing-masing Negara Progres Dan Perkembangan Yang terjadi Dan juga Mendorong Kerjasama Internasional Tentu Vaksin Masih menjadi Agenda Utama Menteri Luar Negeri Di beberapa Kegiatan Komunikasi Dengan Menteri-menteri Apa namanya Mitra beliau Lalu juga Yang tentu Terkait dengan Perlindungan Warga Negara Jadi Kerjasama Kedua negara Misalnya Dengan Maladewa Dimana Maladewa Telah Memfasilitasi Repatriasi Warga Negara Indonesia Dari Maldives Difasilitasi Pemerintah Maladewa Saat itu Dan Beberapa Kerjasama Yang Di forum Multilateral Baik Dengan Maladewa Mesir Maupun Belanda Kira-kira Itu yang Menjadi Fokus Utama Pembicaraan Ibu Menteri Untuk yang Utusan khusus Amerika Untuk Afganistan Ibu Mendo tentu Berbicara panjang Lebar Tentang Proses Perdamaian Di Afganistan Dimana Kita tahu Semua Amerika Pada Akhir Februari Yang Lalu Menendatangani Perjanjian Kesepakatan Dengan Taliban Lalu Prosesnya Terus Berlanjut Hingga Saat ini Fokus Pembicaraan Mereka Tentu Bagaimana Memastikan Proses Perdamaian Yang Berlangsung Yang sudah Disepakati Pada Akhir Februari Tersebut Bisa Dirasakan Langsung Di lapangan Jadi Tentu Pengurangan Tindak Kekerasan Itu Terus Didorong Pelepasan Tawanan Masing-masing Baik Pemerintah Taliban Maupun Pemerintah Afganistan Lalu Yang paling penting Adalah Intra-Afgan Negosiation Didorongnya Bagaimana Kedua Fihak Baik Pemerintah Afgan Maupun Taliban Bisa masuk Dalam Proses Perundingan Intra-Afgan Dialog Sehingga Betul-betul Solusi Yang Lestari Di Perdamaian Solusi Perdamaian Yang Lestari Di Afganistan Dapat Bisa Dicapai Dalam hal ini Indonesia Bersama Empat Negara Lain Queens Istilahnya Terus Mendorong Proses Ini Bisa Berjalan Itu Kira-kira Yang Menindak Menindak Lanjuti Pembicaraan Dengan Zalmay Dengan Presiden ICRC Tentu Isu-isu Terkait Dengan Kemanusiaan Khususnya Kondisi COVID Saat ini Yang Dikaitkan Dengan Kondisi Mereka Yang Paling Vulnerable Seperti Kondisi Terakhir Di Rahim Dan Lain-lain Tentu Menjadi Perhatian Pembicaraan Ibu Menlu Dengan Presiden ICRC Itu Cluster Pertama Teman-teman Sekalian Cluster Kedua Ibu Menlu Juga Berpartisipasi Dalam Pertemuan Female Foreign Minister Pertemuan Menteri-Menteri Luar Negeri Perempuan Yang Membahas Khusus Kira-kira Peran Perempuan Dalam Situasi New Normal Dimana Negara-negara Saat ini Sudah Mulai Apa Namanya Merelaksasi Kebijakan Pengetatannya Pembatasan-pembatasannya Sehingga sudah masuk Pada era baru Yaitu New Normal Dan Para Menteri Luar Negeri Membahas Kira-kira Apa yang Bisa dilakukan Untuk Mendorong Atau Mendukung Peran Perempuan Dalam Ekonomi Post Pandemic Atau Post Economic Recovery After Pandemic Beberapa Hal yang Diangkat oleh Ibu Menlu Ibu Menlu Pastikan Memastikan Satu Tagline Yang Beliau Sampaikan Adalah Dalam Kondisi New Normal Saat Ini Jadi Yang Paling Penting Adalah We have To push Apa Namanya The button The reset The button Istilah belia itu Reset The button Jadi Tentu Apa Kebijakan-kebijakan Lama Before Sebelum Covid Tidak Bisa Dilanjutkan Kita Harus Reset The button Untuk Melihat Kembali Kebijakan-kebijakan Yang Mendukung Apa Namanya Peran Perempuan Tapi Di saat Yang Sama Juga Covid Friendly Itu Kira-kira Yang Ditekankan oleh Ibu Menlu Ada Tiga Peran Perempuan Yang Ibu Menlu Tekankan Yang Menjadi Sangat Kepentingan Indonesia Yang Pertama Adalah Bagaimana Kebijakan-kebijakan Kita Kegiatan Ekonomi Terhadap Perempuan-perempuan Entrepreneurs Yang Ketiga Terkait Dengan Bagaimana Kebijakan Kita Negara Dan Dunia Terkait Dengan Peacekeepers Atau Pasukan Perdamaian Yang Dari Perempuan Itu Isu Yang Diangkat Oleh Ibu Menlu Ketika Berbicara Di Forum Women Forum Ministers Yang Terakhir Ibu Menlu Berpartisipasi Baru Semalam International Coordination Group Ini Rutin Pertemuan Rutin Setiap Dua Minggu Dimana Kanada Menjadi Tuan Rumahnya Dihadir oleh Australia Semalam Australia Kanada Maroko Peru Korea Singapura Dan Indonesia Ibu Menlu Kembali Mengangkat Isu Yang Fundamental Buat Indonesia Yaitu Masalah Vaksin Tapi Lebih Detail Termasuk Bagaimana Menciptakan Sebuah Mekanisme Yang Adil Transparan Dan Inklusif Ketika Vaksin Sudah Ditemukan Ibu Menlu Sampaikan Mengingatkan Saat Ini Sudah Sekitar 130 Apa Namanya Kelompok Sudah Mulai Bekerja Untuk Membang Apa Namanya Mengembangkan Vaksin Dimana Sepuluh Di Antaranya Sudah Masuk Di Klinical Stage Fase Uji Klinis Dimana Mungkin Mudah-mudahan Kalau Ini Berlanjut Berlangsung Lancar Tahun Ini Akhir Tahun Ini Atau Awal Tahun Depan Apa Mulai Vaksin Mulai Di Uji Coba Ke Manusia Dan Mudah-mudahan Bisa Ditemukan Sebelum Itu Terjadi Ibu Menlu Sampaikan Pentingnya Adanya Mekanisme Untuk Memastikan Adanya Akses Terhadap Vaksin Tersebut Bagi Semuanya Termasuk Negara-negara Berkembang Dan Itu Disampaikan Kembali Oleh Beliau Dan Yang Grup Ini Untuk Membangun Semacam Kepercayaan Atau Trust Confidence Di antara Negara-negara Karena Kita Tahu Dalam Kondisi COVID Saat Ini Semua Negara Fokus Untuk Memastikan Kepentingan Negaranya Terlindungi Tapi Diingatkan Kembali Tentu Kepentingan Negara Ini Tidak Bisa Tidak Harus Bersentuhan Dengan Kepentingan Yang Lebih Besar Yaitu Dunia Karena Kalau Negara Lain Belum Sangat Sulit Dibayangkan Semua Dunia Akan Bisa Terbebas Dari COVID Jadi Tidak Ada Pilihan Buat Kita Semua Kecuali Untuk Berkolaborasi Mengatasi Masalah Ini Secara Bersama-sama Yang Terakhir Terkait Dengan Palestina Tadi Pak Faises Sudah Sampaikan Betul Dalam Kalau Bisa Dikatakan Dalam Dua Bulan Terakhir Ini Satu Bulan Setengah Atau Dua Bulan Terakhir Menganeksasi Tepi Barat Isu Palestina Menjadi Isu Yang Paling Tinggi Di Agenda Politik Luar Negeri Indonesia Tadi Udah Disampaikan Oleh Pak Faisa Ibu Menulis Surat Kepada Lebih Dari 30 Negara Key Countries Negara-negara Kunci Untuk Memastikan Mereka Memberikan Perhatian Yang Cukup Terkait Dengan Isu Ini Di Sisi Yang Lain Juga Ibu Menul Mengajak Negara-negara Tersebut Untuk Bersama-sama Mencegah Jangan Sampai Ini Terjadi Dan Seandainya Betul Ini Terus Dilaksanakan Bagaimana Dunia Meresponsnya Sehingga Mimpi Saudara-saudara Kita Bangsa Palestina Untuk Tetap Mendapatkan Hak-haknya Untuk Merdeka Berdaulat Hidup Perdampingan Secara Damai Dengan Tetangga-tetangga Negaranya Akan Terealisir Itu Menjadi Agenda Besar Tadi Disampaikan Nanti Malam Insyaallah Ibu Menlu Akan Bisa Bicara Juga Di OIC Extraordinary Ministry Meeting OIC Yang Akan Dimulai Jam 6 Sore Waktu Jakarta Nah Menlu Menlu Yang Sudah Merespons Secara Langsung Baik Melalui Surat Maupun Melalui Komunikasi Telepon Dari Komunikasi Ibu Menlu Ini Setidaknya Saya Catat Ada 5-6 Menteri Luar Negeri Sudah Merespons Dengan Positif Dan Mengakui Kepemimpinan Indonesia Terkait Dengan Isu Ini Dan Mereka Berjanji Akan Terus Bekerjasama Untuk Membawa Isu Ini Sehingga Bisa Bisa Mudah 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 Mencegah Adanya Aneksasi Dan Seandainya Pun Terjadi Hal Itu Bisa Di Respon Dengan Baik Sesuai Dengan Hukum Internasional Itu Mungkin Yang Bisa Kami Sampaikan Mudah Mudah Bisa Memberikan Gambaran Teman Teman Terkait Dengan Satu Minggu Terakhir Apa Namanya Kegiatan Ibu Menlu Selama Ini Makasih Pak Terima kasih Pak Rizal Atas Penjelasannya Saya Sering Sebutkan Bahwa Selama Selama Dekat Mengikuti Dari Dekat Kegiatan Ibu Menteri Luar Dekat Pak Rizal Dengan Demikian Apapun Yang Disampaikan Oleh Pak Rizal Betul Betul Keluar Dari Dapur Apa Yang Dilakukan Oleh Kemlu Sejauh Ini Dan Apa Yang Dilakukan Oleh Menteri Luar Negeri Kita Dalam Satu Minggu Kurun Waktu Satu Minggu Terakhir Teman Teman Sekalian Dari Berbagai Pertanyaan Yang Kami Terima Ada Dua Pertanyaan Lagi Yang Saya Coba Respon Pertama Dari Suara Pembaruan Terkait ASEAN Apakah Sudah Ada Keputusan Terkait Pelaksanaan KTT ASEAN Di Vietnam Secara Fisik Atau Virtual Dan Isu Apa Saja Yang Akan Dibahas Yang Dapat Kami Sampaikan Sampai Saat Ini Masih ASEAN Masih Membahas Tanggal Dan Format KTT ASEAN K36 Dan Belum Ada Keputusan Final Kita Berharap Vietnam Selaku Ketua ASEAN Dapat Segera Mencirculasi Atau Mengumumkan Baik Kesepakatan Tanggal Dan Format Pelaksanaan KTT Itu Sendiri Mengenai Agenda Yang Dibahas Juga Tentunya Kita Masih Akan Menunggu Dari Apa Yang Akan Disampaikan Oleh Vietnam Namun Kurang Lebihnya Adalah Kita Masih Berbicara Mengenai ASEAN Community Building Dengan Tema Keketuaan ASEAN Yang Telah Ditetapkan Kohesif And Response Jadi Kurang Lebihnya Kita Masih Akan Menunggu Sirkulasi Dari Pihak Vietnam Lebih Lanjut Terkait Pelaksanaan KTT ASEAN Itu Sendiri Isu Kedua Yang Akan Juga Ditanyakan Oleh Jakarta Post Adalah Apakah Pemerintah Indonesia Telah Mulai Membicarakan Travel Corridor Atau Fast Lane Arrangement Seperti Negara-negara Lain Mungkin Dalam Konteks Perjalan Dinas Atau Bisnis Kalau Sudah Dengan Negara Manapun Tentunya Kita Mencermati Bahwa Beberapa Negara Dalam Menikapi Perkembangan Sekarang Ke Arah Relaksasi Dan Relaksasi Seperti Juga Kita Sedang Mengarah Kesana Apa yang Disebutkan Dengan Dennyormal Dan Kita Mendalami Apa yang Dilakukan oleh Negara-negara Tersebut Dan Konteks Adanya Berbagai Wacana Atau Diskusi Menitrivel Corridor Arrangement Namun Pada Pokoknya Atau Intinya Yang Kita Dalami Saat Sekarang Dalam Menyangkut Pada Prinsip-prinsip Apa Yang Harus Disiapkan Oleh Pemerintah Indonesia Manakala Pada Waktunya Hal ini Menjadi Satu Bagian Dari Kebijakan Yang Kita Terapkan Nanti Pada Waktunya Tentunya Akan Diumumkan Oleh Pemerintah Terkait Hal Tersebut Namun Sampai Sekarang Kita Lidih Pada Posisi Mendalami Isu Ini Dan Juga Membahas Secara Internal Kita Prinsip-prinsip Yang Harus Kita Siapkan Manakala Ini Satu Hal Yang Kita Terapkan Rekan-rekan Sekalian Demikian Kurang Lebihnya Yang Dapat Kami Sampaikan Pada Kesempatan Press Briefing Hari Ini Sampai Jumpa Di Press Briefing Yang Datang Tetap Sehat Dan Senang Dapat Berbagi Informasi Dengan Rekan-rekan Sekalian Satu Titipan Saja Mungkin Besok Bisa Juga Mengikuti Press Briefing Yang Disampaikan Oleh Ibu Menteri Luan Negeri Di Istana Karena Banyak Hal Yang Juga Bisa Teman-teman Tangkap Dan Dapatkan Dari Pelaksanaan Press Briefing Tersebut Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima 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 Terima